Pertama kita siapkan 2 buah tahu Nah ini tahunya akan kita potong-potong Ini aku potong seperti ini Nah setelah kita potong-potong seperti ini Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 1 ikat kacang panjang Ini kita potong-potong Kita buang ujungnya Nah setelah kita potong seperti ini Kita sisihkan juga Selanjutnya kita siapkan 5 siung bawang merah Kita iris tipis Selamat menikmati Lalu kita siapkan juga 4 siung bawang putih Kita iris tipis Setelah itu kita siapkan 5 cabai keriting Kita iris terong ya Dan sekidinkan Anak 5 cabai ketika Dan sekidinkan Pertama Nah selanjutnya Kita goreng tahu Kita goreng sampai matang Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Nah ini sudah ya Kita tiriskan Selanjutnya kita tumis Bawang merah dan bawang putih Kita tumis hingga harum Nah selanjutnya kita masukkan cabai keriting Kita tumis sebentar Selanjutnya kita masukkan kacang panjang Kita aduk Setelah itu kita tambahkan 50 ml air putih Nah ini kita masak sampai mendidih Kemudian kita masukkan 1,4 sendok teh garam halus 1,4 sendok teh merica 1 sendok teh penyedap rasa Dan 1 sendok teh saus tiram Nah kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita masukkan tahu Kita aduk sampai tercampur rata Kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita tambahkan kecap manis secukupnya Kita aduk kembali sampai tercampur rata Ini sudah ya Kita matikan apinya Dan siap kita hidangkan Nah untuk hasilnya seperti ini Ini tuh rasa nyenang banget Silahkan dicoba Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa